Terima kasih. 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 Sisi menarik dari penelitian ini yakni muncul adanya kekhawatiran atas ketidaksiapan secara menurut guru maupun siswa dalam menanggapi media pembelajaran dalam kelihatan sehari-hari. Oleh sebab itu peneliti mengusung tema menurutu menurutmu penelitian ini yakni penelitian ini yakni penelitian penelitian itu yang pertama bagaimana perancanaan pengembangan media dan sehari-hari. Bagaimana pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar digital untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi di Manbuang Anjo? Yang pertama yaitu mendeskripsikan secara lebih luas dan mendalam tentang rencanaan pengembangan media sumber belajar digital untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi di Manbuang Anjo? Kemudian mendeskripsikan secara lebih luas dan mendalam tentang pelaksanaannya pengembangan media sumber belajar yang ada di Manbuang Anjo? Yang terakhir yaitu mendeskripsikan secara lebih luas dan mendalam tentang model pengembangan media sumber belajar digital untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi di Manbuang Anjo? Manajemen selanjutnya yaitu manajemen pengembangan media sumber belajar Yaitu merupakan perilaku operasionalisasi dari guru dan siswa di dalam sekolah berdasar dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembentukan siswa yang kreatif dan berprestasi Ada pun tahapan pelaksanaannya yaitu tahapan yang digunakan dalam manajemen pengembangan media dan sumber belajar adalah perencanaan, pembelan model, kemudian pelaksanaan yang tepat Sehingga menghasilkan sebuah proses yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan Sehingga setiap pembelajaran yang memanfaatkan media dan sumber belajar dapat berfungsi secara efektif Manajemen perencanaan pengembangan media dan sumber belajar berfungsi di kita Yaitu dalam konteks pengembangan media dan sumber belajar yang digunakan sebagai rangkaian dalam memilih rangka, metode, dan prosedur tepat yang digunakan dalam membangkan media dan sumber belajar tersebut Ada pun mampak dalam perencanaan pengembangan media dan sumber belajar Yaitu dalam perencanaan pengembangan ini membantu guru untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri siswa maupun di dalam perumahan belajar mereka Selanjutnya ada pun kreativitas Dalam hal ini selaras dengan Dalam hal ini Menurut kreativitas sebagai kemampuan Unik yang bisa menciptakan sebuah produk baru Kemampuan tersebut lahir dari usaha memodifikasi Yang sudah ada kemudian dikembangkan menjadi suatu dengan nilai yang lebih baik Dan ini selaras dengan teori Gardner yang menyatakan bahwa kemampuan yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang berbasiskan data dan integrasi yang dimiliki Intensi internasi yang dimiliki Kemudian yang dua prestasi Prestasi belajar menurut koto Kemudian prestasi belajar ini bisa menggunakan rapor yang berisi angka proses tersebut dilalui melalui serangkaian ujian yang dilaksanakan pada biasanya akhir semester Ada pun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan kualitatif despektif Dengan pendekatan fenomenologis Fokus penelitian ini bukan pada pembuatan dan penisangan media Sumber belajar melainkan pada prosedur pengelolaan administrasinya ketika diterapkan di dalam kelas Lokasi penelitian yaitu di Madrasah Alian Dijua Ngajuk, Jalan Laitan, Jalan Suprapto, Nomor 121C Di Kabupaten Ngajuk, Jawa Di Wolos Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat sentral karena juga berfungsi sebagai instrumen penelitian Data dan superdata Dalam penelitian ini segala tindakan dan kata-kata subjek penelitian dijadikan sebagai sumber data Sumber data digali dari proses pengacara-observasi maupun pencarian dokumen Metode pengumulan data, pengacara, studi dokumeter, dan observasi Metode analisis data itu reduksi penyajian data dan kesimpulan Metode dalam keabsahan data itu menggunakan prinsip kredibilitas dan triangulasi Dalam perencanaan pengembangan media digital pihak Madrasah ini melakukan pengamatan yang mana Untuk keberlangsungan dalam kegiatan pengembangan media digital yang cocok digunakan dalam lingkungan Madrasah Selain itu pihak Madrasah melibatkan jika tenaga pendidik ikut serta anjil dalam melakukan pemilihan media Yang akan digunakan sebagai bahan ajarnya Dalam perlaksanaannya pada manduang lanjut ini ditemukan bahwa dalam perlaksanaan sesuai dengan yang diharapkan di awal pada saat perencanaan Dan selalu mengalami peningkatan pembaruan yang cukup baik sesuai dengan kebutuhan lingkungan Madrasah terutama pada siswa dan guru Sesuai dengan teori dari Van Meter dan Van Horn yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengembangan semua pihak yang ikut andi Dalam perencanaan wajib melakukan pengembangan terhadap aspek media rekan Dalam model pengembangan yang digunakan di manduang lanjut ini mereka menggunakan model pihak yang mana model ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dalam media sumber belajar di manduang lanjut Pemilihan model ini sesuai dengan teori dari Sunner Baker yang menyatakan bahwa dalam penyajian teori itu dijadikan sebagai kolateral atau perwakilan dari proses yang tampak dalam aktivitas sehari-hari Ada pun kesimpunan yang dapat diambil bahwasannya manajemen pengembangan sumber media pembelajaran proses digital ini memiliki tiga tahapan penting antara lain yaitu adanya perencanaan, penyajian model pengembangan, dan pelaksanaan Di manduang lanjut, perencanaan pengembangan ini disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan madrasah Dalam aspek perencanaan, manduang lanjut melakukan pengamatan terhadap kebutuhan media yang digunakan dalam penunjang kreativitas dan prestasi siswanya Sedangkan dalam penentuan modelnya manduang lanjut memutuskan menggunakan model PAI karena sesuai dengan model pengembangan yakni terpusat dalam media teknologi Sedangkan aspek pelaksanaan sekolah mengoptimalkan dalam kegiatan pembelajaran yang mana, menggunakan media digital dalam kegiatan KPM di dalam kelas sehariannya Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Di ucapkan terima kasih kepada Saudari Kandi Selamat sudah menempuh tahapan yang sangat krusial di fase-fase akhir S1 Manajemen Perikan Selamat Selanjutnya, diberikan waktu kepada dokter NMSA untuk memberikan review atau mungkin perbagian-perbagian Terkait dengan skripsi yang diajukan oleh Ahmad Fendi Khozali Terima kasih Terima kasih Pak Angga Sebagai pembimbing Cuman duduk aja gak apa-apa Sampir nyata Yang pertama berkait dengan yang Yang Dengan-dengan Cuman bawah ini Di Buka di halaman kata pengantar Di kata pengantar itu Agar konsisten ya Jadi kalau ada kata kapaknya Semuanya dikasih kapak Kalau gak ada Gak usah semua Sehingga konsisten semuanya Kemudian Anda gak mau wawancarai kepala sekolah Berhubung kemarin itu Dari pihak mandrasa langsung Mengarahkan kepada Berhubung sama bagian siswa Meskipun demikian secara kelembagaan Untuk Kata pengantarannya Ucapan terima kasih tetap Kepada kepala mandrasa Seperti nanti ditambahkan Kepada Bapak Amir Kemudian Wakai itu kan gak semuanya paham Jadi gak bisa disingkat Ya Jadi nanti Dibenahi itu ya Kemudian saya lihat disini Nanti perlu di Apa namanya Tata bahasanya Dicek lagi Itu di kata pengantar Kemudian Perdoman transliterasi Arak latin Itu sama dipakai Ini dipakai apa enggak Koyongin gak Dipacangin dong Ya Kalau memang ada Perdoman transliterasi Ya nanti dipakai Utamanya ketika Ada transliterasi Yang sifatnya Yang sifatnya Bahasa Arak Ya Kalau itu gak Gak ada Gak ada Kemudian Berkait Berkait dengan daftar isi Itu di halaman 11 Halaman 11 Berkait Berkait Kajian pustaka Yang C itu pasti Ya Nah yang C itu kan Baris Keduanya kan titik-titik Kedua Kan jelek Ya Ya Itu mending Sampai Enter Sehingga nanti Ada Tidak Tidak Apa Ada kata-katanya Titik-titik Jadi misalnya Sumber belajar Enter Berbasis digital Nah Sehingga nanti Gak apa-apa Titik-titiknya kan Gak Gak Bagi keduanya ini Gak titik-titik Soek Mantap saya Hehehe 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 Nah Kemudian Metode Penelitian Sama ini Yang halaman 12 Kata-kata dalam itu kan Apa namanya Mendang Melampau ya angka 60 Itu sama enter saja Tapi tidak tahu sih cukup Kalau tidak ya nanti Di tata lah Agar kelihatan bagus Sehingga kelihatannya Angka gitu loh Di pinggir itu angka Kayaknya yang disini kan bagus Tidak ketentang kata-kata Itu yang di Bagian daftar Nah ini bakal di halaman 15 Ini tolong yang Bakal Itu kan nanti Berbasis digital itu kan harusnya Lurus dengan huruf M Nah itu nanti diperhatikan ya Nah hal-hal kecil itu Tolong nanti diperhatikan Kemudian di abstrak Abstrak itu Mencakup Ada Setidaknya itu Satu Latar belakang Di paragraf 1 itu Bicara tentang Latar belakang Atau konteks secara singkat lah Biasanya ya diisi tujuan Biasanya tidak apa-apa Kemudian di paragraf 2 Itu bicara Fokus masalahnya apa Kemudian di paragraf 3 Itu bicara tentang Metodologinya Ya Metodologinya apa Paragraf 4 itu baru hasilnya Ya Jadi ada 4 paragraf Itu dengan kata kunci-kata kunci itu tadi Yang disaksikan adalah Deskripsi singkat tentang Kalau karena kualitatif Konteks Risetnya apa Kemudian Fokus masalahnya apa Kemudian Metode penelitiannya apa Ini kan pakai apa Pendekatan kualitatif Jenis penelitiannya apa Jenis penelitiannya Penelitian kualitatif itu Itu ya semuanya Tidak Tapi kalau penelitian kualitatif Itu kan Ada Case study Ada Grounded Ada fenomenologi Kan itu kan yang harus dimunculkan Jadi jenis-jenis penelitian yang lazim Digunakan di dalam Penelitian kualitatif itu Kalau memang ini harus case study Ya enggak apa-apa Kalau memang fenomenologi Ya enggak apa-apa Harus fenomenologi Tapi zaman Harus taat asas Ketika ini pakai fenomenologi Yang teman maksud penelitian fenomenologi itu apa Jadi penelitian fenomenologi itu apa Penelitian fenomenologi itu terhadap fenomena yang ada di dalam Jadi penelitian fenomenologi itu sesungguhnya adalah penelitian yang ingin mengetahui hakikat dari fenomena yang ada Jadi bukan sekedar mendiskripsikan Tetapi ingin melihat esensi dari satu terjadi Apa sih yang terjadi di balik Itu fenomenologi Makanya fenomenologi itu melihatnya lebih pada behind the fact-nya Sesuatu yang ada di balik fakta Sesuatu yang ada di balik fakta Men2 ini Men2 ini apa sih kekasat di dalam pengembangan media Yang mungkin bisa menjadi lesson-learn lesson-learn bagi sekolahnya Itu aja sudah cukup Nah di dalam penelitian ini itu kan ada tiga fokus masalah Yang pertama itu adalah Perencanaan Pengembangan media Jadi Perencanaan pengembangan media Tapi ini bukan Apa namanya R&D Bukan R&D, tetapi manajemen Manajemen Pengembangannya kan Jadi manajemen Pengembangannya Berarti kan saman itu Logik dasar itu adalah Meneliti Apa namanya R&D Kan ngema mas Kejadiannya kan Di sekolah itu dia melakukan Pengembangan media Dan sumber belajar Itu yang saman mau teliti Manajemennya Pengembangan media belajar Nah pasti Di situ Kan ada Kerja-kerja Aktor-aktor Atau guru-guru lah Yang melakukan Atau mungkin tenaga Supporting akademiknya Yang melakukan proses-proses Pengembangan media Atau sumber belajar Itu kan yang saman Pengen lihat Kan ngelong Nah setakatnya Dengan logika itu Berarti yang saman teliti Adalah proses bagaimana Mereka Salah satunya adalah Mengembangkan media Itu salah satunya Tidak satu-satunya Nah pertanyaan saya Sebelum ke yang lain Di sana itu Pengembangan media Dan sumber belajar Bagi yang menarik Untuk saman angkat Itu apa sih mas Dan juga Apa namanya Google Classroom Oke Taman cakep itu Jadi media 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 dan sumber belajar Yang dikembangkan oleh sekolah Gitu ya Salah satunya adalah Quizis Kemudian apalagi Google Classroom Terus apalagi Selebihnya Menggunakan Konten Jualan di Youtube Oke Tidak apa-apa Itu Berarti kan pakai Youtube Kemudian selain itu Apalagi Cosroom Sama Di Google BA Kalau di Google BA Nanti Nantilah Itu kan Hanya sarana komunikasi Tapi juga bisa Sih Nanti BA Group Itu bisa Jadi kan Yang pokok Itu kan Itu ya Ada Quizis Itu Pemanfaatannya Untuk apa Jadi guru Disana itu Memberikan Yang pertama Soal Nanti Materi Oh ya Pasti Itu kan Dia Hanya Untuk Membuat Soal Mereka Menjawab Oke Kemudian Materi Ajarnya Diambil Dari mana Dari Ada yang Dari internet Dan juga Ada yang Dari Oke Masukkan Disitu Ada internet Disana itu Dia punya Enggak Di Di sekolah Ini Lab Lab Komputer Itu ada Enggak Ada Lab komputer Yang kemudian Digunakan Sebagai Semacam Laboratorium Sumber Belajar Nah Itu kan Harus Dijak Nanti Data itu Harus Muncul Ketika Bicara Tentang Pelaksanaan Itu adalah Ketika Disana itu Ada Beberapa Fenomena Bapak Guru Itu Menggunakan Beberapa Platform Ya Di dalam Media Yang Sumber Belajar Maka Ini Nanti Sama Akan Tarik Pada Level Yang Lebih Awal Bagaimana Sih Mereka Itu Proses Perencanaannya Kan Noa Nah Saya Saya Menentanya Disana Itu Yang Dilakukan Oleh Madrasah Dalam Proses Perencanaannya Itu Apa Dalam Proses Perencanaannya Madrasah Itu Mereka Poin Per-poin Saja Coba Tahapannya Apa Yang Pertama Pihak Madrasah Mengamati Dari Kondisi Lingkungan Madrasah Oke Sama Catat Itu Need Assessment Nanti Akan Mengamati Apa Namanya Lingkungan Madrasah Madrasah Kebutuhan Need Assessment Kemudian Yang Dilakukan Di Dalam Proses Need Assessment Itu Dalam Bentuk Apa Langsung Litar Pendapat Dari Guru Yang Tulis Disitu Need Assessment Itu Dilakukan Melalui Apa Melalui Mungkin Wawancar Apa Jajah Pendapat Rapat Akademik Atau Apa Kandung Sama Tulis Disitu Poin Setelah Melakukan Need Assessment Itu Apa Yang Dilakukan Berikutnya Menentukan Model Pengubangan Apa Yang Cocok Dibunakan Di Apa Yang Tuliskan Menentukan Kebutuhan Faktual Sesuai Dengan Kondisi Madrasah Madrasah Kemudian Apalagi Yang Dilakukan Langsung Masuk Kejalan Pelaksanaan Apakah Tidak Butuh Biaya Bagaimana Mereka Itu Melakukan Proses Perencaraan Terkait Dengan Biaya Yang Diperlukan Di Dalam Pengembangan Media Dan Belajar Bagaimana Penyusunan Penyusunan RAKS Rencana Anggaran Dan Kegiatan Sekolah RAKS Nah Itu Jadi Konsepnya Membuat School Planning Jadi Caman Turis itu Mesti Dilakukan Itu Budgeting Itu Ya Berikutnya Apa Setelah Ditentukan Apakah Semuanya Guru Itu Langsung Nge Atau Ada Proses Pengembangan Apa Namanya Capacity Building Kalau Bahasa Keren Ngajarin Gurunya Untuk Pelatih Di Sana Ada Apakah Mendatang Misalnya Kalau Di Madrasah Di Anak Saya Di Mandan Konergi Kan Dia Pakainya Kuiper Itu Ya Seperti Itu Apa Namanya Dilatih Memang Dilatih Gurunya Yusak Mulite Cara Menggunakan Aplikasi Itu Apakah Bisa Namanya Seperti Itu Atau Autodidak Atau Seporadi Sifatnya Kalau Di sana Itu Ada Seperti Semacam Pelatihan Nah Saya Kan Harus Nampaikan Itu Berarti Ada Proses Pengembangan SDM Upgrading Nah Kemudian Yang kedua Terkait Dengan budgeting Itu Dari mana Budgetnya Itu Diperoleh Kalau Kejadian Di anak saya Misalnya Hanya Bicara Di anak saya Itu Adalah Kemudian Sekolah Itu Memberikan Informasi Karena Karena Kuiper itu Berbiaya Bulanan Kerjasama Dengan Pihak Vendor Dan Itu Orang tua Akhirnya Dikenakan Biaya Tambahan Rp50.000 Dari Infrag Yang Biasa Misalnya Rp200.000 Rp250.000 Yang Rp50.000 Itu Memang Untuk Kuipernya Platformnya Nah Di sana Ada Seperti itu Atau Enggak Tidak 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 Evaluasi Itu Jangan Saman Bayangkan Itu Atau Monitoring Evaluasi Atas Pengembangan Media Sember Pelajar Itu Yang Dilakukan Seperti Apa Disana Dilakukan Kayak Semua Bulanan Seperti Ada Monek Melalui Rapat Nah Itu Mas Tahapan Tahapan Tadi Itu Yang Kemudian Harus Sampai Munculkan Disini Ya Di Hasil Karena Disini Masih Belum Ada Hasilnya Disini Hanya Bicara Teori Dalam Perencanaan Pengembangan Media Pembelajar Menggunakan Planning Organizing Eto Teori Tapi Planning Ya Kayak Apa Kan Gitu Itulah Bicara Tentang Temuan Yang Dilakukan Karena Apa Se Tadi Sama Apa Melakukan Pengamati Need Assessment Atau Need Assessment Gitu Kan Yang Kedua Ini Lampal Lampal Itu Tahapan Tahapannya Itu Yang Kemudian Menjadi Tahapan Perencanaan Jadi Nanti Di Abstrak Itu Dalam Perencanaan Pengumuman Media Sumber Sumber Belajar Diman Dua Dilakukan Melalui Tahapan Satu Dua Atau A B C D Sampai Evalu Evaluasi Bulanannya Atau Kalau Misalnya Ini Dalam Tahapan Misalnya Itu Tahapannya Itu Nanti Saman Masukkan Di Tahapan Pelaksanaan Juga Tidak Apa Sehingga Nanti Di Perencanaan Lebih Fokusnya Pada Apa Yang Dilakukan Oleh Sekolah Itu Untuk Menjawab W H Siapa Yang Melakukan Proses Perencanaan Dimana Proses Perencanaannya Kapan Apa Yang Direncanakan Ya Kan Kemudian Siapa Saja Yang Tertipat Dalam Proses Perencanaan Itu Gambarkan Disitu Sehingga Frame Jelas Nah Pelaksanaannya Adalah Tahapan Tahapan Itu Tadi Need Assessment Sampai Ke Monef Sama Mungkin Ada Biasanya Kan Tindak Lanjut Tindak Lanjut Atas Perbaikan Berkelanjutannya Kan Biasanya Ada Sehingga Dalam Dalam Pelaksanaan Manajemen Media Pembahasaran Bebas Digital Dimulai Dari Pengamatan Dan Kebutuhan Siswa Hingga Dilakukan Pemilihan Media Yang Tepat Digunakan Nah Ini Kan Masih Kurang Kan Ya Jadi Nanti Nanti Dimudah Dimudahkan Anda Satu Dalam Kurung Dua Dalam Kurung Kita Sampai Ke Pone Itulah Hasilnya Terus Model Pengembangan Belajar Yang Digunakan Menggunakan Model PYP Singkatannya Om Poh Singkatan Apa Apa Singkatannya Diberi Tanda Tanda Semua Orang Paham Dengan PY Atau PAY Makanya Sampai Jelaskan Disini Apa Sampai Sampai Kalau Saya Cek Di Dalam Naskai Sampai Itu Kan Ada Dua Ada Asur Asur Sampai Sampai PYP Asur Nanti Kok Ilang Tidak Dipakai Kalau PYP Lebih Mereka Tidak Saya Hanya Tanya Model Asur Dipakai Atau Enggak Tidak 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 Dipakai PYP PYP Oh Ya Sudah Lagi Disini Pakai PYP Yaitu Model Pengembangan Teknologi Yang Bisa Digunakan Oleh Burung Air Belum Mendeskripsikan PY Opo KB Media Kan KB Media Mesti Disa Digunakan Oleh Guru Karena Memang Itu Menjadi Pilihan Cuma PY Yang Dimaksud Itu Model Yang Kayak Apa Itu Yang Harus Diskripsikan Diskripsikan Model Model PYP Oh Kalau PY Itu Apa Namanya Dimulai Dari P Nya Apa I Apa E Apa Misalnya Apa Apa Yang Sama Tulis Disini Itu Kudus Sinkron Mas Dengan Di Bagian Penutup Saya Baca Di Bagian Penutup Mas FNB Itu Mas Sifatnya Informasi Umum Dan Sifatnya Normasi Saja Bukan Hasil Itu Yang Kemudian Kudus Dibenah Dibenahi Digital Yakni Ini Kau Definisi Lagi Jadi Misalnya Itu Tadi Di Perencanaan Itu Dilakukan Melalui Proses Perencanaan Pengembangan Media Dilakukan Melalui Rapat Atau Apa Berapa Oleh Siapa Kapan Berapa Kali Misalnya Itu Yang Menghasilkan Oppo Tapi Yang Saman Uraikan Tadi Itu Juga Harus Muncul Nanti Di Bagian Taparan Dan Datang Yang Hasil Penitian Itu Tahan Ya Misalnya Nah Itu Ada Disingkat Di Wangka Wangka Apa Training, Organizing, Ectuating, Evaluating Kemudian Ini datanya masih kurang sekali Yang nomor dua itu Di pelaksanaan pengembangan media itu Jadi di halaman 71 Itu isikan satu tahapan Yang kedua Yang kedua Yang ketiga Ada Ada Meet Assessment Ada Upgrading Ada 4 yang minimalkan Nah hanya itu harus saman perkaya datanya Itu kan hanya cara urutan yang saman tulis disini itu yang pertama berarti nanti saya akan menjelaskan tentang 2 titik A Ya 2 titik A itu tentang tahapan need assessment Need assessment itu dilakukan melalui Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Matrasah Kan menurut Nah kemudian ini dibuktikan dengan dokumen ini kan menurut Ini juga hasil wawancara sekian kan menurut Kan gitu Itulah dipaparan data Jadi setiap tahapan itu disupport dengan data Apakah itu dari hasil observasi Wawancara maupun dokumen Kenapa kalau demikian Karena sama disini pakai 3 Setiap anulasi Untuk dibandingkan Kan kamu harus mengecek Untuk membuktikan bahwa itu tidak dilakukan Maka sumber penguat datanya itu dari 3 Minimal dari 3 Jadi 2 titik A nya 2 titik B nya 2 titik 3 nya Apa 2 titik 4 nya Apa pasti dibuildin 2 titik Ya gitu kan ya Nah karena sama bicara manajemen yang madrasah Dalam kurun waktu tertentu Gitu ya Paham ya mas ya Nah sehingga nanti datamu bisa kaya Tidak hanya satu Dua paragraf Ini kualitatif tapi dua paragraf Nah terus yang untuk perencanaan Frame nya bagaimana tadi Menjawab apa-apa Perencanaan Ini perencanaan Tadi menjawab apa-apa yang saya sampaikan Minimal unsurnya Jawab tentang Who Siapa Apa Kapan Ya kan Kuman wala-wala terserah Tetapi unsur-unsur itu setidaknya muncul Itu untuk memudahkan alur pikir Sampaian ketika noliz itu Ketika Oh perencanaan dilakukan melalui rapat Koordinasi antara guru Dengan para Dengan kepala sekolah Para wakat Dengan guru Kapan itu dilakukan Apa hasilnya Kan menolak mas Misalnya kalau hasilnya itu kan pasti Melikuti setidaknya Minimal itu tadi Ada kebutuhannya apa Apa biayanya bagaimana Kan menolak Kemudian Nah apa Capacity building itu apa Bagaimana dilakukan Kan menolak Bagaimana sosialisasi Bagaimana orang tua Itu kan nanti dinotulensi hasilnya Misalnya kan Ya toh Itu hanya membantu untuk Oh apa sih Hingga kita tulis Ini merencanakan itu Kan menolak ya Nah baru kemudian ada di tahapan Data pelaksanaan itu Tahapan-tahapannya Kemudian di model Model pengembangan ini Kalau tadi itu modelnya Model PIE lagi Saya juga gak tahu PIE ini sama ternyata Saya juga gak paham PIE itu apa Iya mas Soalnya di sini Karena penjelasannya Belas Menggunakan model PIE PIE itu apa sih Apa mas PIE Apa PIE Apa Model pengembangan Model pengembangan Yang Tapi menggunakan Kepada Teknologi Ya iya Apa Tapi Tahapan Tahapan Acquisition Apa-apa Itu Model singkatan Dari plan Implementation And evaluate Model PIE Ya iya 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 beberapa masukan saya kan sudah saya kira poin-poin pentingnya itu saja menurut saya mungkin nanti bisa didiskusikan sama apa saya kira demikian mas Angga dari saya terima kasih selamat walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh bapak dan yang sangat lengkap dari senior saya terhadap saya Dr. Muhammad I. An Esa sedikit catatan dari saya mungkin yang yang perlu ditekankan tadi ya misalnya kalau kita ingin mewarisi tinggi nilai dari Prof. Imam Subayoko misalnya di kata pengantar orang yang paling berjasa dengan hidup kita itu kan orang tua harusnya orang tua itu dijadikan yang terima kasih dengan nomor pertama sebelum rektor karena yang mendidik yang membesarkan kita sampai menyekolahkan kita itu orang tua nah itu amaran dari Prof. Imam Subayoko menempatkan posisi itu penting jadi orang tua itu harus nomor pertama karena rektor itu ya penting tetapi yang lebih penting lagi adalah orang tua harus di posisi yang pertama sebagai ucapan terima kasih pesat yang terakhir dari saya sebenarnya fenomena ini terkait dengan kesiapan madrasa menyongsong hybrid learning atau madrasa kesiapan madrasa menuju era Umedia dan kalau kita baca dalam PP nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan yang terbaru itu memang lembaga pendidikan khususnya madrasa itu ditutup kesiapannya dalam menyelenggarakan hybrid learning pembelajaran yang mengintegrasikan antara tatap muka dengan online nah ini sebuah tantangan global dan saya kira sudah implementasi di yang dijelaskan oleh saudara PNI ini sudah menambahkan bahwa infrastruktur media di sekolah atau madrasa sudah cukup siap namun juga perlu tantangan peneliti itu sebenarnya akan membahasakan temuan menjadi ilmu pengetahuan nanti sudah dibukarkan pintu geluk-gelunya oleh Pak Enam bagaimana kita menemukan temuan-temuan terpenting dari pendidikan kita dan menyusunnya menjadi bahasa yang agli akademik catatan-catatan dari Pak Enam tadi mungkin bisa di konfirmasi kembali ya sebagai tampan pelintian ini agar lebih lebih berkualitas lebih komprensif sehingga nantinya bisa dijurnalkan bisa rekognisi sehingga nanti juga akan menambah nilai lebih dari skripsi ini dan bagi institusi prode juga akan meningkatkan akreditasi kalau sampai dijurnalkan saya harapkan nanti juga bisa dipublikasikan dalam jurnal-jurnal manajemen pengetahuan selalu melalui report apa revisi-revisi tadi yang diberikan oleh dokter saya rasa itu peran lebihnya sebelum kita kiri kita baca Alhamdulillah semoga skripsi samin bisa menginspirasi terutama bagi peneliti sendiri untuk terus berkarya syukur-syukur bisa melanjutkan S2 sampai S3 itu harapan dari saya saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.